Bismillahirrahmanirrahim Saya khawatir Buya kalau keinginan ibunya gak bisa dipenuhi Ngobrol terus Buya Sedangkan kami masih kekurangan apa-apa serbang hutang sampai malu saya hutang terus di warung Buya Mohon penjelasannya dan selusuhnya Buya Sebelumnya terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik insya Allah rezeki anda adalah bersama lapang hati anda untuk menerima mertua anda Dan anda harus yakin setiap orang ada rezekinya masing-masing Orang mertua anda sudah ada rezekinya Jika dipindah ke rumah anda pun rezekinya akan dikirim oleh Allah Dan kelapangan hati anda bisa saja menjadi itu menjadi sebab rezekinya anda semakin lama Gak usah berperasangka buruk nanti mertua ngomel Ngurta ini gak usah Ini urusan kemanusiaan Kalau anda sebagai menantu tidak bisa menampung beliau siapa yang menampung beliau Lapangan hati anda ini kadang orang seperti itu Bagaimana mertuanya masyarakat Kalau masalah tempat subhanallah Memang harus berkamar-kamar tempat Sebuah tempat yang penting bisa istirahat itu saja terlebih dahulu Mungkin anda bisa mengalah Yang penting ada atap yang memayungi Ada dinding yang bisa menghindarkan daripada terpaan angin dan seterusnya Itu saja nanti Allah akan beri keberkahan Kepada siapapun tolong Lapang hati kepada orang tua Lapang hati kepada mertua Di balik itu ada kebahagiaan yang luar biasa Bekti anda Anda bantu suami anda untuk bekti pada ibundanya Sehingga suami anda menjadi orang yang berkah Anak yang berkah dengan keberkahannya itu Menjadikan lapang risiko anda Ada kemudahan percaya Begitulah yang Allah janjikan Yang Nabi janjikan Menolong orang biasa saja akan dimudahkan Belagi nolong mertua Jangan raku, jangan takut Bahkan semuanya harus berlomba Mungkin abang anda kaya Di anda kaya Mungkin anda termasuk orang yang tidak mampu Tapi harus berani nantang Ibu di rumah saya saja Di nomor satu kan makanya Segala di nomor satu kan Maka karena anda telah memuliakan Mertua anda dengan serius Atau orang tua anda dengan serius Lihat Allah akan beri kemudahan Di balik itu semuanya Masya Allah Anda terima, anda upayakan Tinggal anda cara hidup saja dikurangi Mungkin ya betul Harusnya sabar Dan insya Allah setelah itu Tidak ngutang-ngutang lagi Anda berkah orang tua Jangan sampai kita itu Oga-oga dengan mertua sama orang tua Bahkan kita harus berlomba Saya pengen ditempati rumah saya Biar rumah saya kecil Saya pengen ditempati Dan tanda anda bakal berkah benar itu Kalau anda hati anda lapang Long Bahkan anda menikmati Senang melihat wajah mereka Allah Senang melayani mereka Allah Tidak pernah merasa Itu pun hiburan baru dari Allah Yang Allah berikan pada hati anda Rasa senang tersebut Terima dan terima dan terima Hormati-hormati Mulia akan menjaga Maka Allah akan mulia Kenangan Allah